berikut modifikasi lampu door lock pada kicang inova yang sebelumnya disini yang tidak ada ini kita lubangi memakai bur kemudian kita buka dalamnya satu dua tiga ini adalah lampu LED satu aja tapi karena aki mobil 12 volt maka kita rangkaian secara seri dengan empat buah LED satu dan disini ada tiga buah LED karena tidak terpakai saya bungkus pakai isolasi karena tidak punya sering bakar 123 dan sini empat untuk konektornya kita ikutkan ke lampu yang sudah ada yaitu lampu LED untuk power Windows ini untuk di kursi kemudi untuk positif kita ambilkan dari kaki nomor tiga kaki yang ini kaki nomor tiga ini karena ini akan mengikuti kunci on baru dia hidup kalau kunci off dia tidak hidup kemudian negatifnya kita cari yang paling pinggir yang paling pinggir yang ini ini kita calokkan Hai ini setelah kita colokan positif dan negatifnya Hai ini posisi masih mati Sekarang kita hidupkan kunci sekarang menyalah hijau yang biru kita matikan lagi jadi baca mati hidup mati Hai ini setelah dirangkai semuanya ini saya colokkan dari belakang saja untuk mempermudah saya tambahkan dengan lem bakar supaya tidak lepaskan hanya colokan saja tapi ini sudah tidak akan lepas ini sudah terpasang kita kunci on dia akan hidup hidup ini juga hidup selamat menikmati